Intro Nah pada malam-malam hari ya tiba-tiba Mimin terpikirkan akan sesuatu hal yang menarik yaitu soal Gatwale Dimana tiba-tiba terpikirkan kalau lah Gatwale daripada kata Gatwale itu merupakan singkatan Jadi Gatwale itu merupakan G-O-D Dimana G untuk gigante atau ras raksaksa O untuk orsato oni D untuk de la luna Yap Mimin berpikir Gatwale sebenarnya merupakan lembah atau tempat dari perkumpulan bangsa-bangsa atau suku-suku Yang bekerja sama dalam suatu tujuan tertentu Jadi pulau Gatwale dihuni dari berbagai suku seperti Gigantes dari Elbaf, Ors, dan de la luna Dimana mereka berkumpul menciptakan suatu era yang sangat luar biasa Dan ini mungkin menjadi suatu alasan kenapa Rock di Zebek datang ke Gatwale Tapi sebelum kita bicara soal alasan Rock kenapa dia ke Gatwale Sebelumnya pasti kalian bertanya-tanya apa itu de la luna Ya de la luna secara bahasa adalah bulan atau the moon Dimana maksud Mimin disini adalah bahwasannya Di Gatwale itu ada suku dari bulan yang tinggal disana Dan kenapa disebut de la luna Sebab disini ada satu referensi yang mungkin akan menjelaskan referensi daripada Gatwale Yaitu Valle de la luna Alias Moon Valle Yang mana ini wow ya karena ada kemungkinan memang inilah referensi daripada Gatwale Soalnya jika diperhatikan antara Gatwale dan Moon Valle Itu tidak jauh berbeda Dan perlu diingat Gatwale di Manga itu hanya pulau berbatuan Sama seperti di animenya dipertegas kalau disana hanyalah berbatuan yang diselimuti oleh lumut Dan dengan begitu secara dasarnya Gatwale memiliki ceri khas yang sama daripada Moon Valle Berarti makhluk yang hidup disini salah satunya adalah makhluk dari bulan Yaitu de la luna Dan ada tiga jenis kemungkinan yang hidup disini Tapi kita akan membahas dua terlebih dahulu Yaitu Lunaria dan Dragon atau Naga Lah emangnya Dragon atau Naga dari bulan? Ya entah sih Tapi jika kita berkaca daripada mitologi versi suku Maya Aztek dan juga Inka Dimana salah satu suku itu ada di One Piece Mengatakan bahwasannya Naga ini merupakan dewa Langit disimbolkan atau perwujudan daripada Naga Dan jika kita bicara di One Piece ya Entah kenapa di Onigashima Kaido memiliki scene saat berubah menjadi Naga Dengan background bulan atau latar belakang bulan Dan selain itu entah kenapa juga King memiliki semacam teknik api yang berbentuk Naga atau Dragon Nah apa coba maksudnya Kalau bukan keduanya memiliki hubungan di antaranya Jadi kesimpulannya Dragon dan Lunaria pernah hidup bersama dengan Gigante dan Ors di pulau yang sama Dan poin ini kuat soalnya Bicara soal Gigante dari suku Elbaf Dimana kita tahu ya suku Elbaf ini referensinya dari suku Viking Dimana orang-orang Viking di dunia nyata atau di ceritanya ya itu sangat erat dengan sesosok Naga Dan hidup berdampingan pula dengan Naga Tapi sejauh ini diperlihatkan suku Elbaf belum ada kehidupan bersama Naga Jadi insiden di God Valley adalah skenario terbaik Dimana sebagian suku Elbaf yang merantau hidup berdampingan dengan Naga Dan tak hanya Elbaf yaitu Ras Raksaksa Ors atau Ork ataupun Oni punya hubungan tersendiri dengan Naga itu juga Soalnya begini ada clue di peta pulau Jaya Dimana hidup 4 makhluk yang berbeda Yaitu Naga, Ors atau Giant dan suku kuno lainnya Dimana ini bisa menjadi clue atau patokan Bahwasannya ada kemungkinan yang cukup pasti Di suatu pulau yang sama pernah hidup Ors, Giant, Dragon dan juga suku kuno Yang mana pulau itu adalah pulau God Valley Tempat dimana 4 suku bersarang disana untuk suatu tujuan Valley Min, bukannya Lunaria hidup di atas Redland Di Tanah Dewa Ya itu benar Tapi mungkin ada beberapa yang hidup di God Valley Soalnya bagaimana Kaido, Big Mom dan juga Oyaji Tahu suku Lunaria Kemungkinannya mereka tahu saat insiden God Valley terjadi Dan kesimpulannya Bisa dikatakan bahwasannya di God Valley hidup 4 suku tersebut Namun ada kemungkinan pula bahwasannya pada era itu God Valley mengalami suatu kejayaan yang berhasil mengancam kesejahteraan daripada World Government Namun sepertinya mereka berhasil dikalahkan dengan bukti adanya atau hadirnya Ten Rubito di wilayah God Valley Kemudian adanya Gigantes di angkatan laut dan tumbangnya Ors yang satu ini Bisa dibilang kejayaan daripada God Valley itu mulai hancur Namun pada masa Rock Rock di Zebek berupaya ingin membangkitkan era itu dengan alasan menjadi Raja Dunia Yang mana ada dua hal yang membuat Mimin berpikir kalau Rock di Zebek berniat seperti itu Pertama jika kita lihat, kita perhatikan kru daripada Rock di Zebek Rock di Zebek berupaya membuat kru dengan anggota God Dimana Ors atau Oni untuk Kaido Gigante untuk satu karakter yang masih misterius yaitu Ochoku atau Wangzi Walaupun sebenarnya belum diketahui secara pasti seperti apa wujudnya Tapi banyak yang menduga kalau inilah sosoknya Dengan alasan referensi di dunia nyata Dan karena juga ada kru Rock lainnya yang ada disini Yaitu Kapten John Dan jika memang ini adalah si Ochoku Ini akan masuk ke dalam suku Gigantes dari Elbaf Karena sejatinya tubuhnya memiliki ciri khas yang sama dengan orang-orang Elbaf Yaitu janggut yang panjang dan bertubuh besar Dan juga memiliki weapon di tangannya Tetapi di Trillback kita melihat tubuhnya telah dimodifikasi Jadi disini tidak terlihat seperti Giant Dimana dari sini aja sudah membuat curiga kita bahwasannya Rock ingin berniat mengumpulkan 4 Soko itu Dan yang membuat Min makin curiga adalah pada chapter 1049 Yang mana si Rohige mengatakan kalau Rock di Zebek sudah lama menginginkan Gaido Berarti ini memang sudah direncanakan kalau Rock di Zebek mengumpulkan 4 Soko itu Atau dengan kata lainnya Rock di Zebek berupaya untuk membangkitkan kejayaan God Valley di masa lalu Yang mana tujuannya tentu untuk menguasai dunia Dan ini akan sinkron dengan ambisi daripada Rock itu sendiri Yang mana dikatakan oleh Sengoku Rock berniat menjadi raja dunia Akan tetapi terjadi suatu masalah pada tempat itu di momen 38 tahun yang lalu Yap di chapter 1049 ada seseorang yang memanggil Kaido Oi Kaido ada masalah besar Ayo ikut dengan aku kita akan pergi ke God Valley Dan ya Rock Pirate nyatanya pergi ke God Valley dengan istilah masalah besar Maksudnya mereka ke God Valley sejatinya karena ada masalah Dan kita tahu juga ya di God Valley itu Rock Pirate berniat menyerang Tenryubito yang ada di sana Jadi masalah dari mereka semua kemungkinan adalah Pulau God Valley kehadiran sosok Tenryubito Dimana dengan kehadiran itu Mengganggu atau menghambat rencana Rock Untuk mengumpulkan suku selanjutnya daripada God Valley Yaitu Della Luna yang meliputi Dragon dan juga Lunaria Dan jika Rock Dizebek ngebut ingin mendapatkannya Tentu saja langkah pertamanya adalah menyerang Tenryubito yang ada di sana Dimana intinya ya Rock Dizebek ke God Valley Itu dia ingin mengambil suku selanjutnya daripada God dan ingin menciptakan kembali suku God Suku daripada God Valley yang pernah berjaya di masa lalu Dan Rock ingin mengulanginya kembali karena dia ingin menjadi raja dunia itu Yang mungkin karena alasan itulah Roger dan Grapp setuju untuk bekerja sama dan menaklukkan Rock Dizebek Dimana Roger mendapatkan apokalips yaitu telur ini adalah bukti bahwasannya Rock Dizebek memang mengincar apa yang ada di sini Yaitu telur yang ini Dan entah ini telur naga atau telur Lunaria Tapi yang jelas ini adalah telur Della Luna yang mungkin diincar Rock Dizebek Untuk melengkapi God dari suku yang mendiami God Valley di masa lalu Namun Rock gagal dan diambil alih oleh Roger yang saat ini entah ada dimana Terima kasih telah menonton